Anda masih bersama Sapa Indonesia Balam, saya Friska Klarissa. Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut proyek strategis nasional atau PSN berpotensi menjadi tipi-titipan dari kanan dan kiri. Jokowi pun merespons Anies dengan meminta menyebutkan proyek PSN mana yang menjadi ajang titipan. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik terkait potensi proyek strategis nasional menjadi ajang proyek titipan. Kritik Anies disampaikan saat menghadiri Rakornas Masyuni 30 September yang lalu. Anies menyebut PSN harus disusun transparan dan melibatkan publik agar bisa dikendalikan dengan baik. Saya sampaikan program status nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikenalkan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kritik Anies pun mendapat respons dari Presiden Jokowi. Saat menghadiri acara istana berbatik di Istana Merdeka, Jokowi meminta data PSN yang menjadi titipan. Tidak hanya Presiden, bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo juga ikut merespons kritik Anies. Menurut Ganjar, data terkait titipan harus dibuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi. Dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di tahun 2023 ini ada 30 proyek strategis nasional dengan nilai proyek mencapai Rp288 triliun. Hingga Mei 2023 masih ada 27 proyek yang belum rampung. Menurut Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi, metode yang digunakan Anies adalah strategi politik. Karim menyebut ada dua peluang strategi komunikasi yang dibangun oleh Anies. Yang pertama itu untuk memutus ketergantungan pada kebiasaan partisan. Artinya apa? Artinya sebisa mungkin ikatan emosional yang sudah terbangun antara kandidat dengan partai tertentu itu digoyang. Harapannya beralih mendukung. Yang kedua, untuk membangkitkan kepedulian dan keterbukaan terhadap informasi baru. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya ketika ikatan partisan sudah kuat, maka orang-orang akan melihat fenomena yang muncul, realitas yang ada, berdasarkan kacamata partisannya. Di satu sisi, pemerintah saat ini mengejar penyelesaian sejumlah PSN agar rampung di tahun 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Pernyataan Anies terkait PSN yang harus dikendalikan dengan baik agar tidak menjadi titipan kanan-kiri menjadi polemik. Usai direspons oleh Presiden, apakah benar ini hanya bagian dari strategi komunikasi politik yang dibangun oleh Anies Baswedan, ataukah memang berbasis pada data? Kami bahas bersama politisi PDIP, Deddy Sitorus, bergabung juga juri bicara Anies Baswedan, Surya Chandra. Selamat malam, Bung Deddy, juga Bung Surya. Malam, Friska. Surya. Malam, Mbak. Halo, selamat malam. Saya ke Mbak Surya dulu. Ini cuma kritik, atau memang Mas Anies ini punya data terkait proyek strategis nasional titipan? Apalagi Pak Jokowi, dokumen tuh. Kalau data ada, Mbak. Cuma memang tidak akan secara serampangan dibuka ya. Yang jelas memang yang namanya PSN ini kan semacam fast track atau jalur cepat dalam konteks pelaksanaan pembangunan. Dan untuk itu diberikanlah serangkaian keistimewaan secara regulasi terkait pengadaan maupun pelaksanaan dari PSN itu sendiri. Misalnya, yang pertama itu sifatnya yang bisa dipaksakan secara langsung, itu kan bisa menghambat peluang masyarakat untuk menolak atau mempertanyakan. Mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanannya. Dan kalaupun ada pertimbangan yang dinilai mendesak, itu diberikan kepada kepala daerah mulai dari pusat, menteri, pusat, sampai gubernur dan bupati untuk mengambil diskresi. Dan kalau masyarakat menolak, itu bisa dititipkan uang penggantinya itu di pengadilan melalui konsignasi. Pak Jokowi sudah bilang, proyek yang mana, yang ditip siapa? Biar clear gitu, Mas Surya. Tugasnya pemerintah yang menjelaskan bahwa memang dilaksanakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan memang prinsip-prinsip yang tadi itu, bukan tugas masyarakat mengatakan mana yang salah. Artinya pemerintah yang harus menjelaskan bahwa memang program yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan aturan yang dibuat sendiri. Oke, Bung Deddy dibalikin lagi ke pemerintah. yang harus dijawab. Bung Deddy? Bung Deddy? Oh, tampaknya terputus komunikasinya. Bung Deddy masih bisa dengar suara saya. Kita perbaiki lagi dulu komunikasinya. Tapi yang jelas, sebenarnya Mas Anis punya data, punya data realnya soal ini, PSN, agar ini tidak sekadar jadi bola liar di masyarakat, Mas Surya. Mas Surya? Data itu dalam artian ada informasi-informasi. Kalau detilnya kan pemerintah yang pegangnya. Yang jelas, kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan PSN itu sendiri itu anti-kritik begitu loh. Di bagian mananya? Kan dia bisa langsung dilaksanakan, Pak. Kalau masyarakat menolak, silakan menolak besarannya doang. Dan setelah besarannya ini dititipkan ke pengadilan dan pembangunan bisa berjalan. Persoalannya adalah bagaimana memilih ini sebuah proyek strategis nasional. Apa sih pertimbangan prioritas itu yang disebut sebagai prioritas? Prioritas itu kan subjektif ya. Dengan kata lain, memang ada semacam subjektifikasi dari penilaian prioritas pembangunan. Dan ini sepenuhnya kewenangan dari eksekutif. Masyarakat tidak punya ruang untuk, katakanlah, memediasikan, mempertanyakan. Dan itu kasus-kasus seperti rempang, jadi sangat mudah muncul. Dan itu tidak cuma di satu tempat. Saya tanya ke Bung Deddy soal ini. Bung Deddy, kalau kata Mas Surya dibalikan lagi pemerintah yang harusnya jawab, PSN ini sebenarnya dilaksanakan dengan baik atau tidak? Anda menuduh orang maling, terus bilang malingnya harus buktiin bahwa dia bukan maling, itu kan aneh logika berpikirnya ya. Jadi yang mengatakan bahwa PSN itu titipan kanan dan kiri, itu kan Pak Anies Mas Wedan. Sudah selayaknya menurut pikiran orang waras, yang logis itu ya Pak Anies dong yang ngomong. Jadi kalau tadi Bung Surya bilang datanya ada, ya diomong. Kalau memang niatnya memperbaiki pengelolaan negara atau pengelolaan kekuasaan. Karena kalau memang betul seperti itu, mari kita periksa sama-sama. Karena PSN ini kan bukan barang baru. Dari tahun 2014, 2017, lalu 2019, 2020, semuanya terus-menerus mengalami berbagai perkembangan. Ada tahapan-tahapan, ada tahapan visibility, usulan, review, segala macam gitu. Jadi ini adalah sebuah mekanisme yang menurut saya memang menjadi hak eksekutif gitu ya. Dan penamanya itu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dong gitu ya. Dan itu juga biasanya tentu melibatkan banyak pihak. Pengusulnya bisa Pemda, bisa Pemprov, bisa Kementerian, bisa BUMN, macem-macem gitu. Jadi dan itulah yang kemudian dievaluasi. Saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud titipan kiri-kanan gitu ya. Karena kan PSN itu ada yang dibiayai oleh pemerintah, ada yang dibiayai oleh melalui investasi swasta maupun BUMN gitu. Jadi saya tidak tahu konteksnya titip-titip. Apakah yang dimaksud titip kanan kiri itu adalah para pengusul atau bagaimana gitu. Konteksnya bagaimana Mas Lodoyak? Konteksnya adalah ada kewajiban pemerintah menjelaskan bahwa program yang disebut sebagai program strategis itu memang betulan strategis. Apakah ada ruang kita mempersoalkan itu? Tidak ada mbak. Karena sepenuhnya dikasih oleh regulasi, pemerintah bisa melakukan apapun termasuk menitipkan uang ganti rugi yang nilainya ditetapkan oleh Presel Independent disebutkan seperti itu ke pengadilan. Masyarakat tidak bisa mempersoalkan. Apakah dia ditanya dulu, boleh nggak atau setuju nggak ada PSN lokasinya di sini? Sudah ditetapkan gitu. Oke, minim partisipasi publik Begitu, Mas Surya? Iya dong. Oke, kita tanya ini ke Bung Deddy ya. Tidak ada pemerintah itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat dan dinilai strategis sebagai bagian dari pilihan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, saya tanya ke Bung Deddy. Minim partisipasi, Bung? Karena penjelasannya. Kalau pandangannya, Mas Surya? Saya kira harusnya yang jadi capres itu Pak Surya Chandra gitu. Kenapa? Karena dia lebih berbicara substansi. Sementara Anies kan bicaranya titip kiri-kanan gitu. Jadi tidak sinkron nih judul diskusi kita dengan apa yang disampaikan oleh Bung Surya Chandra. Hari ini yang menjadi percakapan publik kan seorang calon presiden bicara bahwa proyek PSN itu termasuk IKN banyak titip kiri-kanan. Bukan urusan ganti rugi titip di pengadilan atau persipasi publik. Mana dulu yang mau kita bicarakan nih? Biar jelas gitu loh. Silahkan, Mas Surya dijawab. Tadi pertanyaannya Bung Deddy. Titip kiri-kanan itu kan bagian dari pembahasan sederhana ya. Tapi intinya adalah bagi Pak Anies Baswedan bagaimana PSN ini bisa akuntabel Mbak? Bisa ada ruang untuk masyarakat tahu apa yang mau dilakukan pemerintah, kapan akan dilakukan, bagaimana dia melakukan, dan kalau sudah jadi terus apa yang bisa didapatkan dari manfaat oleh masyarakat itu. Kalau kita bikin katakanlah ada food estate gitu ya. Masyarakat di sana yang mau diperdayakan itu diajak kah diskusi dulu sebelum lapangannya atau sawahnya itu digusur, kemudian diarahkan supaya menanam komoditas pertanian tertentu. Singkong misalnya itu yang dikelola oleh Pak Prabowo. Lalu bagaimana setelah itu? Itu kan tidak. Dalam kasus sumbangan sudutan misalnya, itu tanahnya sudah digusur dulu, baru kemudian dibilang mau ditanam hal-hal food estate, tapi lokasi di mana petani asli punya tanah belum seperti diukur. Nanti bagaimana dengan ganti ruginya? Bagaimana peran mereka setelah itu jalan? Bung Deddy, apakah melihat hal yang sama problemnya? Tidak ada partisipasi publik seperti contoh yang disampaikan Mas Surya? Bisa sangat, karena kan itu diskresi sepenuhnya dari eksekutif ya. Oke, saya tanya ke Bung Deddy dulu sebentar. Silahkan Bung Deddy. Apa yang dilakukan dan seterusnya. Oke, Bung Deddy. Ya, saya kira kan gitu ya. Pemerintah ketika memutuskan satu proyek strategis nasional, itu kan melalui proses gitu ya. Ada proses pengusulan, ada proses review, visibility study, ada evaluasi, dan segala macem. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Bung Surya, bahwa itu kewenangan eksekutif. Nah, yang membedakan dia dengan program-program biasa, yang punya kemewahan melalui tahapan-tahapan diskusi, dan segala macem gitu ya, yang meluas, itu ya program biasa. Namanya proyek strategis itu kan ada persoalan waktu. Misalnya, ya. Persoalan durasi itu kan menjadi penting gitu ya. Tetapi kita lihat kan selama ini memang ada satu-dua bermasalah dari ratusan yang namanya proyek strategis nasional. Jadi, menurut saya itu kan tidak bisa kemudian digebiak uyah gitu ya, disimpulkan secara serampangan, lalu mengatakan bahwa semua itu bermasalah. Bahwa ada masalah-masalah di dalam, kita harus akui tidak ada yang sempurna gitu ya. Itu harus kita akui gitu. Tetapi bahwa PSN itu sebagai sebuah mekanisme yang memang sengaja dibuat untuk melakukan akselerasi, ya misalnya IKN itu, jika diputuskan sebagai proyek strategis nasional, karena ada diskusi-diskusi juga. Ada jalin asmara itu, menjaring aspirasi masyarakat kan. Nah, saya setuju kalau mau dilakukan perbaikan, it's okay. Kita sependapat sebagai wakil rakyat tentu, dan sebagai partai politik yang memang bertumpu pada rakyat kecil, pada hak-hak masyarakat. Kita sepakat perbaikan jika diperlukan, dan memang ada banyak perbaikan yang perlu dilakukan. Tetapi kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa PSN ini proyek titip kiri kanan, menurut saya juga terlalu serampangan lah. Perbaikan memang diperlukan. Oke, perbaikan diperlukan, tapi dianggap simpulannya serampangan. Jadi sebenarnya Mas Surya, ini strategi komunikasi politiknya Mas Anies aja untuk meraih suara, atau gimana? Ya, semua kan intinya ingin ada perbaikan, Mbak. Saya setuju dengan Bung Deddy ya, kita kan, Pak Anies itu bukan menolak PSN, tapi dia pingin supaya PSN itu akuntabel. Memang rakyat itu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai setelah itu hasilnya seperti apa. Ada keterlibatan. Makanya gagasannya kan misalnya, saham dari masyarakat sekitar jalan tol, untuk memilikan jalan tol, seperti itu. Jadi, poin-poin itulah yang menjadi concern, dan kebijakan-kebijakan seperti apa yang ditawarkan. Karena PSN ini kan basisnya itu semacam ada risk-based analysis, jadi analisis berbasis risiko. Tantangannya adalah, cost and benefit analysis-nya itu sangat subjektif, terserah pada pemerintah sendiri. Pemerintah yang sepenuhnya menilai, masyarakat tidak tahu, jangan-jangan anggota DPR juga nggak diajak kali dalam proses penentuan PSN, proyeknya di mana, seperti itu. Kenapa proyeknya ada di situ, bukan tempat lain. Nah, ada semacam subjektifitas di dalam penentuan itu. Dan ini bahaya dalam jangka panjang, karena kemudian mimpi atau cita-cita PSN itu sendiri, yang ingin ada percepatan pembangunan, itu jadi ketinggalan. Dan ini saya kira momen penting ya untuk kita mengevaluasi, mumpung masih ada waktu nih di sisa waktu pemerintahan dan pemerintah. Oke, singkat saja Mas Bung Deddy, jadi gimana kalau kata Mas Surya ada banyak catatannya nih, tapi evaluasi semacam apa sih yang bisa dilakukan soal PSN ini? Ya tentu dalam proses dan dalam pelaksanaan di beberapa proyek, memang tentu kita harus melakukan perbaikan maupun penyempurnaan ya. Tetapi kan tahapan-tahapan penyusunan PSN itu sendiri kan ada jelas... Halo, ini putus ya? Enggak, bisa kedengeran kok. Bung Deddy, silahkan lanjutkan. Oke, ya misalnya bahwa proyek tersebut harus punya kesesuaian dengan RPJMN kita misalnya. Lalu dengan rencana tata ruang, lalu mempertimbangkan perang strategisnya dalam pembangunan nasional. Banyak sebenarnya, gitu ya. Tetapi memang kan begini, dalam pelaksanannya kan ada pembagian tugas ya. Misalnya pembebasan lahan, seringkali kan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ketika PSN diputuskan, itu pengembangannya, penyempurnannya pasti melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Itu kan selalu ada diskusi yang panjang, gitu. Dan harus berbagi tugas juga, gitu kan. Gak mungkin misalnya pemerintah pusat semua yang menghandle semua dari hulu sampai hilir. Ada pembagian tugas yang harus jelas, gitu. Misalnya dalam kasus rempang itu, harusnya kan Autorita Batam, Wali Kota Batam itu melakukan proses sosialisasi yang intens dulu, baru melakukan tindakan, misalnya. Dan evaluasinya diharapkan berbasis data masing-masing untuk kemaslahatan masyarakat ya, tidak untuk kepentingan suara. Terima kasih, Bung Deddy Sitorus, politisi PDIP. Terima kasih juga, Bung Surya Chandra, Jurubicara Anies Baswedan. Selamat malam.